Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi sekarang di depan saya ini sudah ada handphone Redmi 9 yang mana setelah beberapa hari yang lalu Redmi Note 9 saya mendapatkan update sekarang Redmi 9 yang mendapatkan update jadi di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk update secara manual melalui pengaturan ya jadi biasanya itu kan ketika kita akan mengupdate handphone kita melalui pengaturan seperti ini nah dia mendapatkan update ya itu ada yang downloadnya gagal ada yang downloadnya itu sangat lambat sekali atau macam-macam kendalanya jadi disini saya memberikan tutorial untuk cara instalasi secara manual untuk di video kali ini saya menggunakan versi room room OTA ya saya akan memberikan dua versi ada yang OTA versi dan ada yang full room jadi saya disini versi yang saya gunakan yaitu 12.0.2.0 ya jadi saya menggunakan room OTA versi 12.0.3.0 jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan OTA room ya ini ya pembaruannya ya jadi untuk teman-teman yang akan menggunakan OTA room dipastikan hanya update satu versi dari versi sebelumnya jika teman-teman kemungkinan memakai versi dibawah ini saya merekomendasikan dan menyarankan untuk menggunakan versi room yang full ya jangan menggunakan yang versi OTA Oke langsung saja kita mulai cara update-nya ya untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video kita buka pengaturan dan kita pergi ke tenaga monster seperti biasa dan sebelum kalian melakukan update jangan lupa untuk menyalakan data internet kalian atau wifi ya jadi boleh pakai data internet atau boleh pakai wifi yang penting tidak tidak boleh tidak ada jaringan harus ada jaringan dan minimal kondisi baterai kalian di atas 30% atau 30% disini saya mempunyai baterai sisa 31% Oke kita langsung setelah kita buka tentang ponsel dan kita pergi ke MIUI versi nya kita pergi ke MIUI versi nya disini versi UI disini saya menggunakan bahasa Indonesia versi MIUI dan kita ketuk angka 12 ini sebanyak 7 kali kurang lebih ya 12 234567 nah dia akan muncul ini notifikasinya baru kita pilih tiga titik ini di pojok kanan atas dan kita pilih paket pembaruan dan kita cari room yang sudah kita download saya mendownloadnya disini nah ini ya jadi saya menggunakan room versi OTA jadi dari 12.0.2.0 naik satu tingkat menjadi 12.0.3.0 jadi buat teman-teman yang menggunakan versi yang sama seperti handphone saya bisa melakukan cara ini ya tapi untuk teman-teman yang memakai versi di bawahnya atau mungkin perlu naik dua tingkat atau tiga tingkat rekomendasi saya atau saran dari saya menggunakan ROM yang versi full oke langsung saja ini saya pilih roomnya dan kita oke disini dan dia sedang melakukan proses pembaruan jadi ini memerlukan internetnya nah perangkat akan otomatis mulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI blablabla ya oke dan sekarang kita next reboot dan kita tunggu sampai selesai pembaruannya mendeskripsi oke teman-teman sepertinya ini sudah selesai proses update-nya tadi memang sepertinya sedikit lumayan agak lama ya proses reboot-nya sekarang kita cek apakah sudah berhasil update-nya kita cek ke pengaturan kita buka tentang ponsel dan ternyata dia sudah berhasil update menjadi 12.0.3.0 oke ya oke teman-teman demikian tutorial bagaimana cara update manual Redmi 9 walaupun sepertinya tutorial ini sama saja seperti update manual pada handphone Xiaomi atau Redmi lainnya namun saya disini lebih spesifik membuat tutorial untuk Redmi 9 dan juga ada video yang lain yaitu untuk Redmi Note 9 ya supaya teman-teman ketika melihat video ini menjadi lebih yakin dan lebih percaya diri untuk melakukan update manual secara pribadi jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap mendapatkan dan selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhasil memperbarui berhasil memperbarui terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih